banyak yang menginap ini belum ada yang belum pulang hilang lagi masih ada HIS ini latih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Meisinta Rosmawati nah guys ini suasana pagi di Merkas Sabilu Taubah guys nah ini saya sambil mengantarkan anak sekolah kita lihat-lihat suasana setelah apa rutinan malam Jumat ya guys itu tadi layarnya belum diinggirkan yang situ tadi yang sebelah barat nah ini suasana Sorsengon guys seperti ini layar-layar belum di ini belum di apa emberukkan belum di emberukkan gitu guys seperti itu guys suasananya seperti ini di Merkas kalau pagi ya guys ya nah ini suasana dalam masih ini masih banyak jamaah-jamaah yang menginap guys tadi malam kan banyak yang menginap ini belum ada yang belum pulang seperti itu ada yang belum pulang ada yang belum pulang seperti itu luas sana di Merkas Sabilu Taubah Pasca rutinan malam Jumat seperti itu seperti itu masih banyak yang menunggu di depan rumah guse menunggu guse atau gunai anu aspal nah itu ini sepertinya mau diperbaiki aspalnya karena di sebelah utara sana itu ada alat berat alat berat untuk menganu kerikilnya itu merata meratakan kerikil-kerikil gitu dan itu tidak tahu itu truk isinya apa itu ada 4 truk ada 5 5 truk 1,2,3,4,5 di sebelah utara sepertinya si aspalnya mau di perbaiki oke kita antar anak kita antar anak sekolah dulu ya guys nah seperti itu keadaan Sabilu Taubah ini juga ini gotnya ini atasnya masih dalam perbaikan proses perbaikan proses pengucuran ini ya masih ada plat B kita antarkan anak dulu ya seperti ini suasananya kalau tidak pas pagi hari itu ya biasa aja pas rutinan jarang sepil ada dua disini ini satu ini diinggirkan ini kalau rutinan ya di bentangkan di tengah nanti terus ada lagi di timur satu ini disini ada dua layar ini perempatan selatan pondok itu ke timur seperti ini guys ini mau ngantar anak sekolah dulu ini parkir markas parkir 4 nah biasanya ini musola itu dipakai untuk istirahat dulu guys kalau hari eh gak kita nah disini guys biasanya hari Senin apalagi itu selalu di di apa masjid kok musola masjid ini guys ini masjid besar ya guys dibuat jumatan juga masjid tambihul goflin ini buat jumatan warga sekitar sini guys biasanya dipakai saya kalau jemput anak sekolah sudah rame disitu kita anterin anak sekolah dulu nah ini menuju ke arah timur ya ini ada park disini ada parkiran untuk base dan elep disini parkir markas ya guys ST pusat parkir markas 7 itu ada tulisannya ini dulu sengon sengon terus randu randu terus dipot di apa semua dipotong semua dipotong ditebang ditebang terus dijadikan parkiran segini luasnya guys masyaallah emang ST dan jamaahnya ini juga di buat parkir sekarang parkiran banyak tinggal milik mau parkir mobil motor banyak base juga nah ini sudah datang lo lama enggak masuk iya kemarin itu bu alaikum salam Nah ini guys Sekolah Anak saya Ini juga Apa Putranya Putrinya Ning Nelly Juga sekolah disitu Putrinya Ning Nelly Yang paling kecil juga sekolah disitu Kita kembali lagi Lewat Markas Kita lewat Buri Kita coba Lewat belakang Markas Suasana pagi Seperti ini Seperti biasa Pagi Ibu-ibu ke pasar Antara anak sekolah Ya seperti Suasananya juga Seperti biasa Cuma pas rutinan Baru ruang Apalagi kalau Senin Apalagi kalau Senin malam Selasa itu Biasanya jam segini Sudah banyak yang datang Dari luar-luar kota itu Sudah banyak Ada satu atau dua Bes atau elep itu Pasti sudah ada yang datang Seperti itu Nah ini Terus kalau agak siang Biasanya banyak orang datang Untuk soan Biasanya orang datang Jamaat-jamaat datang Itu soan Kebunyai ini Soalnya kalau mau soan ke Goseidam Susah guys juga Gose kan Setiap hari itu Selalu Ada jadwal Jadi Jadi yuk Jangan terlalu berharap Jangan terlalu berharap Untuk bisa bertemu Gose Kalau soan kesini Guys Seperti itu Nah ini di Perempatan Selatannya Markas Di sana itu Markas Di sana itu 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 Di rokok dulu Nah ini Ini yang tahu ini Sampai dia jeneknya basah kok Seng Apalagi Di sebil Boleh Rokok dulu Seperti ini Nah ini Ini disini Ini markas Mana ini Tangan saya Ini disini Ini markas Nah ini Ini Selatannya Markas Pas Ini Nah ini Masih ada HS PLAT B Kalau gak salah Tadi ya Masih ada Disini Nah ini Kalau teman-teman Mau nginep Mau nginep itu Bisa Disini Nah di Ini Di rumah ini Rumahnya Pak siapa Saya juga Gak tahu Saya lupa Namanya Tapi ya Seadanya itu Lesean Di depan Kalau gak salah Rumahnya Pak Berok Nah tapi Lesean Di Depak Di Apa Ruang tamu Itu Bersama-sama Enggak ada Eh Enggak ada Kamarnya Seikhlasnya Seperti itu Nah kita Coba Sepil Gini Belakang Markas Nah ini Masih ada Yang saya Bilang tadi Masih ada HS Sini Plateh B Masih Disini Tuh Disini Kalau pagi Masih ada Warung Suasananya Seperti ini Pondok Ini Oh Gak ada Seperti ini Gak ada Suasananya Nah ini Sorsengon Penaga kerjanya Nah ini Untuk Apa Perairan Rencananya Tingkat Tiga Atau Empat Yang atas Tandun Air Oh ini Nanti Tingkat Tiga Atau Empat Katanya Rencananya Yang paling Atas Tandun Air Untuk Perairan Pondok Seperti Itu Gak Ya Didoakan Semoga Cepat Terealisasi Ini Semua Pembangunan Pembangunan Terus Biar Jama'at Soalnya Ini kan Santri Membeludak Ini Membeludak Soalnya Kemarin Sampai Sama Guse Disepil Orang Orang Mana Kemarin Yang Disepil Katanya Anak Pengen Nyantri Disini Sama Guse Tak Bangun Disik Kondok Samian Opini Disik Di rumah Guse Disini Tempat Masih Terbatas Soalnya Guse Berusaha Nah Itu Tanah Yang Dibeli Guse Depan Saya Itu Tanah Yang Dibeli Guse Yang Sudah Disepil Kemarin Nah Ini Suasana Sorseng Seperti Ini Seperti Ini Suasana Pagi Oke Nah Sudahlah Nah Seperti Itu Kira-kira Sepil Kita Hari Ini Semoga Videonya Selalu Dan Selalu Bermanfaat Buat Teman Teman Dan Buat Saya Buat Banyak Orang Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum